Tiga hari pasca pencoblosan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara dalam penghitungan cepat sementara pasangan Ahmad Hidayat Mus, Rifai, Mongguli, Petahana, AGK, IA dan dua calon lainnya. AHM saat ini berstatus tersangka di KPK. Hingga hari ketiga KPU telah melakukan penghitungan suara sebanyak 98,32 persen dengan persentase suara pasangan nomor urut satu Ahmad Hidayat Mus, Rifai Umar memiliki suara 172.117 atau 31,57 persen. Sedangkan pasangan nomor urut dua Burhan Abdurrahman Ishak Jamaluddin memiliki suara 142.562 atau 26,15 persen. Pasangan nomor urut tiga Abdul Ghandi Kasuba Muhammad Ali Yassin Ali mendapatkan suara 166.318 atau 30,5 persen. Pasangan nomor urut empat Muhammad Kasuba Majid Hussein memiliki suara 64.260 atau 11,79 suara. AHM saat ini berstatus sebagai tersangka KPK bersama Ketua DPRD Kepulauan Sula ZM dalam kasus pembebasan lahan Bandara Bobong, Kabupaten Sula tahun angkara 2009. Ahmad ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010, sementara ZM selaku Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula periode 2009-2014. Komisioner KPU Bukhari Mahmud mengatakan hasil penghitungan KPU belum bersifat final karena masih mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu pleno dari tingkat PPK, KPU Kabupaten Kota, hingga KPU Provinsi. Komisioner Kepulauan Sula ZM